Pemisah geng motor kembali menerar luar ke Kota Cimahi pada selasa malam dengan membacok seorang mahasiswa hingga terluka parah di kepala dan di bagian tubuh lainnya. Inilah aksi sekelompok pemuda yang diduga salah satu geng motor saat beraksi dengan melukai Andika Rudiansyah atau AR di jalan pesantren Kota Cimahi yang terekam kamera CCTV. Menurut keterangan anggota keluarga, saat itu korban keluar rumah untuk keperluan pergi ke warung. Korban didatangi tiga orang pemuda berbonceng dengan satu motor. Salah seorang pelaku kemudian membacok korban menggunakan celurit. Korban langsung tersungkur bersimbah darah karena luka parah di bagian kepala. Usai melukai korban, pelaku kabur ke arah lembang. Sementara korban minta tolong ke warga dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan tujuh jahitan di bagian kepala. Korban logisnya ya sebenarnya bapak enggak tahu sih. Soalnya kan bapak lagi di rumah. Yang tahunya itu anak sudah ada di rumah sakit. Cuman kata anak saya kejadiannya itu ketika mau jajan ke warung. Pas pulang dari warung itu ada kedatangan satu motor itu. Tiga orang pemocengan gitu. Waktu itu anak saya kan enggak tahu. Satu orang turun katanya menanyain. Kirain nanyakan alamat gitu. Ternyata nanyain ini. Kenal enggak kamu? Mereker bukan gitu. Oh nanyain geng motor sama mereka gitu Pak? Anak saya kan buka. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan kelompok geng motor ini sudah ditangani penyidik Satreskrim Pores Cimahi. Polisi kini masih memburu pelaku berbekal dari keterangan korban dan rekaman CCTV. Keluarga korban dan masyarakat berharap agar pelaku sekaligus penjahat jalanan ini segera terungkap dan ditindak tegas.